Usai dilakukan penyortiran, KPUD Jepara Jawa Tengah memusnahkan lebih dari 20.000 lembar surat suara. Surat suara yang dimusnahkan merupakan surat suara rusak dan surat suara berlebih. Pemusnahan dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan surat suara. Dengan disaksikan aparat TNI, Polri, Bawaslu, serta perwakilan pengurus partai politik, KPUD Jepara Jawa Tengah memusnahkan 20.025 surat suara. Surat suara yang dimusnahkan merupakan surat suara yang rusak maupun surat suara yang dalam kondisi baik, namun merupakan kelebihan dari kebutuhan dalam pemilu usai dilakukan penyortiran. Kategori surat rusak meliputi lembar kertas bernoda tinta, kertas kusut, robek, serta cetakan tidak sempurna. Pemusnahan surat suara rusak dilakukan dengan cara dibakar di dalam drem. Mengingat KPU D. Jepara belum memiliki alat penghancur kertas. Ya ini memang regulasinya begitu, jadi ketika ada surat suara yang berlebih, berlebih itu sebaik itu yang baik maupun kondisi rusak, kita harus musnahkan sebelum hari pemungutan suara. Sesuai dengan peraturan KPU, surat suara rusak harus dimusnahkan untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Dari total surat suara yang dimusnahkan, 12.343 lembar merupakan surat suara rusak dan 7.682 lembar merupakan surat suara baik yang merupakan kelebihan dari kebutuhan pemilu 2019. Para Jawa Tengah, Alip Sutarto, Ainews melaporkan.